bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel new media channel abis narik customer lagi nih biasalah abis narik customer baru beraksi baru jadi mungkin ya mungkin ini apa ya konten motovlog pertama saya selama di channel new media ini ya karena sebelum-sebelumnya konten yang saya upload itu konten kayak daftar 5 atau video on the spot atau fakta unik gitu lah ya kalau yang sebelum video ini ada juga sih ya maksudnya sebelum video ini kemarin saya upload unboxing tentang unboxing gitu ya jadi intinya channel new media ini mau dibikin channel konten random ya jadi apa aja lah gitu kira-kiranya bermanfaat mungkin gitu kan kira-kiranya bermanfaat bagi agan-agan semua juragan-juragan ade-ade mungkin tt-t mungkin bakal saya upload gitu kan jadi sebenarnya ini bukan video apa konten motovlog pertama saya gitu sebelum-sebelumnya juga saya pernah nge-vlog juga di motor gini motovlog ini di channel lama saya cuman aduh kayaknya hancur banget ya karena kemarin-kemarin di channel lama saya itu pakenya pake kamera gopro keren gak gopro tapi yang kwe jadi awal-awal gitu awal-awal nyobain motovlog motovlog ini juga sebenarnya aku juga gak lama banget gitu bikin konten motovlog tapi kemarin pas awal-awalnya gitu seawal-awalnya nyobain liat-liat orang lain gitu yang ngikutin-ngikutin juga pake gopro katanya untuk bikin konten motovlog di situ saya pikiran juga buat beli gitu buat beli cari-cari di shopee ternyata oh iyalah harganya emang mahal-mahal gitu apalagi kayak sejenis kogan atau misalnya gopro hero yang mahal-mahal gitu lah tapi kalau untuk kogan sendiri itu kan ada yang kawenya gitu ada yang kawenya ya banyak lah banyak yang kawenya gitu banyak yang niru-niru harganya juga murah-murah kisaran 200 2,5 atau 300 sana ya saya nyari-nyari lagi gitu ada yang lebih murah lagi waktu itu saya beli 100 100 ribuan lah kurang lebih segitulah 100 ribuan sama angkos kirim ya setelah saya bikin video unboxingnya video review-nya sempat kalau dites di dekat-dekat rumah sekitar apa sekisaran rumah gitu ngetes biasa gitu sambil jalan itu bagus-bagus aja gitu main-main aja gak ada masalah gak ada kedala itu bagus gitu itu karena siang juga cuacanya bagus gitu sampai saya bikinin apa konten tutorial juga waktu itu tutorial bikin modif gitu cara modif gopro gitu bikin mic eksternal gopro nah waktu itu pernah juga udah sempat juga dibikin nah waktu itu udah deh udah-udah bikin apa tutorial mic eksternal baru saya vlog-vlogan pake gopro kaw itu tapi hasilnya aduh parah banget ya ternyata gak dicoba beberapa kali kok kayak gini gambarnya padahal kemarin-kemarin bagus gitu patah-patah lah terus ada gelombang kayak di air apa gitu bergelombang tapi itu bukan dari bukan efek dari itu juga sih sebenernya bukan efek dari modif modif microphone eksternal habis coba itu saya tes ajalek gitu kan ini kenapa aku bisa goyang-goyang gini saya searching lagi cari tahu lagi katanya memorinya memorinya saya udah ganti tiga kali aduh masih aja tetep kualitas HD kok kayak gitu aduh jadi contohnya itu kayak gini dan akhirnya banyak yang upload juga tutorial tutorial bikin motovlog tapi pakai handphone gitu jadi gak sedikit juga motovlog profesional itu pakai handphone kalau misalnya dia nge-vlog gitu kameranya gak pakai GoPro atau misalnya Xiaomi atau apalah gitu dia pakai handphone karena menurut dia itu handphone lebih bagus mungkin resolusinya atau kualitas videonya apalagi kalau misalnya pakai Xiaomi itu kita gak bisa lihat langsung hasilnya harus dipindah dulu ke handphone di convert mungkin ya ya kalau saya lihat yang saya lihat di youtube itu harus di convert dulu baru bisa ditonton nah disitu saya kepikiran buat aduh kalau misalnya pakai handphone gede kegedean kayaknya kalau misalnya dipasang di helm gitu dibuat motovlog tapi kalau misalnya handphone kecil ada gak ya kira-kira handphone kecil tapi kameranya keren gitu sempat pertama kali terlintas kepikiran itu beli Sony Xperia Z1 Convex ya itu agak kecil kan kameranya handphonenya gitu tapi kualitas kameranya keren dulu pernah sempat saya pakai juga dulu gitu pas sekarang mau nge-vlog ini nyari susah banget susah nyari apa biasanya kan barang-barang second kayak gitu banyaknya di Batam gitu barang second tapi mulus banyaknya Batam gitu di toko-toko online toko-toko online sekarang udah gak ngeluarin atau gimana kebanyakannya yang big atau misalnya dokomo pujitsu dokomo yang lain lah sharp kebanyakan akuos nah pas lagi nyari-nyari gitu di youtube ada apa kayak review review kamera hp kecil tapi kualitas kameranya keren gitu pas saya lihat nah ini dia yang saya pakai ini iphone 4s iphone 4s ya lumayan lah kalau menurut saya cuman mungkin agak ada buram-burem dikit terus bagus buram lagi itu karena fokusnya fokusnya yang main terus tapi mungkin ya kalian apa tilai sendirilah kualitasnya gimana ini apa cocok atau enggak buat dipakai motovlog dan apa kekurangannya itu kalau menurut saya ini pakai ini susah ya aplikasi untuk iphone aplikasi perekam videonya itu susah sulit banget nyari yang pro tapi free gitu ya maksudnya pro yang udah di mod gitu lah ya jadi gratisan kita gak perlu bayar kalau ini kan bisa dilihat sendiri lah itu ada watermark gitu kan di kanan bawah pojok nah itu kalau mau ngilanginnya berbayar tapi lumayan lah segini ya cukup gitu kan kalau misalnya ini bagus ya oke lah saya lanjut gitu nanti buat ngevlog bikin motovlog gitu tapi kalau misalnya ini sekiranya kurang saya ganti lagi nyobain lagi yang lebih recommended mungkin ya lebih bagus hasilnya jangan lupa dikasih sarana aja di komentar ini jalan-jalan sore kan jadi sekalian tes tes kamera iphone 4s ini pertama kalinya apa yang buat di upload gitu karena sebelumnya karena sebelumnya emang udah dites sekalian suaranya juga kalau misalnya buat ngevlog ini gimana ini gitu suaranya keren gak kalau misalnya keren ini saya pake microphone headset headset buat di helm headset buat di helm yang buat ke intercom cuma saya gak punya intercom nya saya pake ini buat kamera aja ini buat ngevlog kayak gini saya juga belum tau ini suaranya gimana jadi intinya ya bagus gak sih cocok gak sih kalau misalnya iphone 4 dipake buat moto plug ini kalian yang nilai ya di komen lah di komen kasih masukan saya nya gitu kasih support juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah subscribe silahkan di like juga di share juga komentarnya mohon dukungannya buat channel new media channel supaya lebih berkembang lagi oke mungkin segini aja dulu ya lanjut aja buat yang lagi beraktifitas agan-agan gojek rekan-rekan reaper semuanya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa lagi di subscribe ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati Sub indo by broth3rmax